Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, berjumpa kembali ya di channel saya, Dirga Ferry Channel. Oke teman-teman, di kesempatan pagi menjelang siang ini, disini saya akan membuatkan video perjalanan menuju ke kampus Universitas Muhammadiyah Ponoroko ya. Ini saya berada di daerah, arah menuju Siman teman-teman, atau ke kuburan Cina yang ada di Tajuk Siman. Kalau tidak salah ini jalan Mertopati ya, ini saya akan menuju ke arah utara sana ya, menuju ke arah perumahan Grisemai. Oke, bagaimana video perjalanannya? Mari kita simak ya, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Sebelah kiri ini ya, itu perumahan ya, ada yang tahu perumahan apa, ini posisi jalannya menurun teman-teman ya. Kita cek kamera dulu, oke masih nyala. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusan, dan dilancarkan rezikanya ya. Amin, ya robbal, alamin. Pada pagi menjang-siang ini, saya akan membuatkan video perjalanan menuju ke kampus UMM Ponorogo. UMPO ya, UMPO Ponorogo. Melewati jalur daerah Tajuk sini ya. Ini mungkin Tajuk ya. Ini tembusannya nanti ke Jalan Budi Utama, teman-teman. Di depan ini kita sudah memasuki komplek perumahan Grisemai. Kita masuk ya. Komplek perumahan Grisemai, teman-teman. Untuk suasana yang ada di perumahan Grisemai seperti ini ya. Teman-teman yang rumahnya berada di daerah komplek perumahan Grisemai. Komplek perumahan Grisemai ini kalau tidak salah masuk Rono Wijayan atau Suman ya. Saya juga kurang tahu ya, soalnya baru pertama kali. Oh, Mangun Suman, teman-teman. Masuk ke lurahan Mangun Suman Siman Ponorogo. Untuk suasananya seperti ini. Jadi, di kolom komentar, kita lihat sini. Itu tadi kalau lurus bisa, teman-teman ya. Tembusannya lewat tembus umpo juga bisa. Ini kita belok kanan ya. Melewati area perumahan Grisemai. Jadi, di kolom komentar YouTube kami atau video kami, disuruh membuatkan video perjalanan menuju ke SMA 1 Ponorogo ya. Jadi, SMA 1 Ponorogo itu berada di depan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini sekalian saya buatkan, teman-teman. Seperti ini suasananya. Ini saya menuju ke arah barat ya. Jadi, ini tadi ceritanya saya lagi habis antar cetaan, teman-teman. Antar cetaan yang ada di Yeru Sing. Sekalian saya buatkan video perjalanan dari Desa Tajuk menuju ke sini. Mas, sini Jembangan. Oh, sini. Ini kalau nggak salah masuk Kelurahan Mangun Suman, teman-teman ya. Kelurahan Mangun Suman. Ya, itu sekarang pukul setengah 10 pagi ya. Untuk suasana atau kondisinya seperti ini. Bagi teman-teman yang lagi ada di perantauan, rumahnya berada di daerah sini. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat ada sebagai obat kangen dengan kampung halaman. Jadi, sekarang bulan November, teman-teman. Bulan November. Untuk suasananya seperti ini. Ini saya pelan-pelan aja sambil menikmati suasana pagi menjelang siang. Dukung Jembangan, Kelurahan Mangun Suman. Oh, sebelah kiri itu tadi. Masuk Kelurahan itu ya. Masuk Dukung Jembangan. Kelurahannya Mangun Suman. Untuk kondisi jalan yang ada di daerah sini. Untuk jalannya sudah halus, teman-teman. Halus dan mulus. Di kanan-kiri ini terdapat kos. Soalnya dekat area kampus ya. Ataupun area sekolahan. Jadi, nanti atau tadi tembusannya di pertigaan ini, teman-teman. Di depan ini kan pertigaan. Pertigaan ini. Untuk lokasi SMA 1 Negeri Ponorogo. Itu berlokasi di sebelah kanan ya. Sebelah kanan sini. Kalau di sebelah kiri ini ya, itu kampus UMM. Pemerintahan Kabupaten Ponorogo di Snager. Oh, jadi di sebelah kiri itu tadi. Kantor di Snager Ponorogo, teman-teman. Seperti ini suasananya. Yang ada di Jalan Budi Utomo. Yang ada di Siman. Sebelah kiri ini yaitu kampus UMM, teman-teman. Ini ya. Kampus Universitas Mamadiah Ponorogo. Dan lokasi untuk SMA 1 di sini ya. Di sebelah kanan ini ya. SMA 1 Negeri Ponorogo. Kita berhenti dulu. Saya tunjukkan kepada teman-teman atau subscriber. Jadi, lokasi SMA Negeri 1 Ponorogo ini ya. Ini SMA 1 Negeri Ponorogo yang ada di Jalan Budi Utomo, Siman Ponorogo. Oke, kita lanjut. Jadi, ini nanti video saya akhiri di kampus IAIN ya. Setelah perempatan ini, teman-teman. Untuk lokasi kampus IAIN di Jepang ini sudah kelihatan. Lampu merah berhenti dulu. Oke, teman-teman. Video saya akhiri sampai di sini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Yaitu mengenai perjalanan menuju ke SMA 1 Ponorogo ataupun ke Universitas Mamadiah Ponorogo. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya ya. Oke, video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.